Guys guys, kalian tau gak sih gara-gara kalimat yang bilang kalau Rockstar bakal kasih kita kejutan yang berkaitan sama GTA 3 ini? Sekarang muncul banyak banget rumor yang bilang kalau GTA Trilogy alias GTA 3, Vice City sama San Andreas itu bakal di remaster atau di remake sama Rockstar. Dan gak cuman remaster aja ya, melainkan kita bisa terbang di semua kota di ketiga game tadi, dari San Andreas ke Vice City, terus ke Liberty City, atau bahkan pergi ke Las Venturas. Gue sendiri jujur aja gak mau berharap banyak, karena ya tau sendiri lah, ada Papa Tabijak yang bilang When it comes to Rockstar, keep your expectations low and you will not be disappointed. Kemungkinan tau kecilnya ya, bisa aja si Cloud balik lagi dengan misi tersendiri, atau mungkin bisa aja kita cuman dikasih kaos gratis dengan gambar mukanya Cloud buat pemainnya GTA Online. Dan kemungkinan terbesarnya ya, rumor soal remasternya ini bisa aja jadi kenyataan. Disini gue udah ngumpulin beberapa barang bukti yang mengarah kepada kemungkinan remaster alias remake-nya GTA Trilogy. Dan sebelum kita berhenti bisik-bisik dan mulai videonya, kasih like dulu napa. Hmm, baiklah. Barang bukti pertama bisa kita ambil dari artikel lama tahun 2012 yang berisi wawancaranya Leslie Benzis, dimana Leslie ini mengungkapkan ambisi besarnya Rockstar untuk menyatukan semua peta GTA ke dalam satu game. Sekarang kita coba kembali lagi ke wawancara yang dilakukan oleh Adam Rosenborg tadi. Dia bertanya kepada Leslie Benzis, apakah ada kemungkinan Vice City akan kembali ke game GTA di masa depan? Dan dia menjawab, selalu ada kemungkinan, ada beberapa referensi tentang Vice City di game GTA generasi sekarang yang membuat Vice City menjadi bagian dari HD Universe. Dan pasti menjadi salah satu tempat yang ingin kami kunjungi kembali. Namun Vice City mungkin lebih dari game GTA lainnya. Lebih banyak menceritakan tentang zaman sebagai latarnya. Miami pada tahun 80-an sangat ikonik, sehingga akan terasa aneh untuk mengunjungi kembali kota ini dalam periode waktu yang berbeda. Tentu saja pada titik tertentu, kami ingin memiliki satu dunia besar yang berisi semua kota kami dan membiarkan pemain terbang di antara kota-kota tersebut dan mengunjungi kembali area favorit mereka. Dan dalam konteks itu, menata ulang Vice City pasti akan sangat menarik. Meskipun saat ini Leslie Benzis udah meninggalkan Rockstar, tapi apa yang dia ucapkan di wawancara tadi mewakili tim Rockstar dan tidak mewakili ambisi pribadinya sendiri. Jadi sebelum kita semua menginginkan semua peta GTA dijadikan satu, tim Rockstar yang diwakili oleh Leslie Benzis udah memiliki rencana ini dan sangat berambisi untuk membuat rencana tersebut menjadi kenyataan. Kita udah pernah bahas soal ini di video yang ada di pojok kanan atas dan gue juga gak mau ngulang-ngulang pembahasannya lagi. Tapi apapun itu, meskipun Leslie sekarang udah pergi dari Rockstar, semoga aja ambisinya mereka ini masih membara ya. Terus barang bukti yang kedua ini mungkin bisa jadi pertanda bahwa ambisinya mereka tadi emang masih membara. Karena kalau kita lihat kebijakan viksal fiskalnya Take-Two Interactive di tahun 2022 ini, mereka menargetkan akan merilis 4 judul baru yang masuk ke kategori immersive core alias kategori game AAA gitu ya mungkin. Dan selain 4 judul baru tadi, mereka juga menargetkan untuk merilis 6 game dari franchise yang udah dirilis. Bahasa kerennya mungkin remake atau remaster lah dari judul-judul yang udah ada. Nah dalam beberapa tahun terakhir, 2K udah kebagian jatah buat Mafia series untuk dirimake jadi Definitive Edition. Dan untuk Rockstarnya sendiri, 1 kuota remaster tadi kayaknya udah dibooking buat GTA 5 versi Expanded and Enhanced Edition. sehingga 5 kuota judul yang bakal dirimake ini masih jadi pertanyaan. Bisa aja dari GTA series, bisa aja LA Noir, Noir, Nor, ya bisa Midnight Club, bisa Bully, bisa Max Payne series atau yang lain-lainnya. Dan maksud New Iterations disini kayaknya bukan sekedar update buat GTA Online aja ya. Karena setahu gue, maksudnya New Iterations itu mungkin bisa didefinisikan sebagai pengolahan ulang software atau game dari versi lama menjadi versi yang lebih baru. Dan sekarang untuk barang bukti yang ketiga, ini mungkin bukan bener-bener barang bukti sih, melainkan lebih tepatnya barang pendukung aja untuk membacking wawancaranya Leslie Benzis tadi. Jadi katakanlah Rockstar bener-bener serius mau remaster ketiga game tadi, dan katakanlah emang dibikin supaya kita bisa pergi ke kota-kota tersebut, maka sebenernya Rockstar itu gak harus membuat aset-asetnya kota-kota tadi dari awal lagi, terutama untuk map utamanya disini. Untuk GTA 3, sebenernya mereka bisa pakai aset peta di 5M bernama Transport Tycoon, yang di dalam gamenya itu ada map-nya GTA 3, tapi dengan grafik versi GTA 5. Untuk GTA 5 City, udah ada modder yang bikin petanya yang pakai grafiknya GTA 5 juga. Paling Rockstar tinggal ngasih beberapa sentuhan buat optimisasinya aja, karena ya untuk peta versi mod tadi itu, ada beberapa hal yang gak berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya ya GPS-nya yang kurang akurat. Nah tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa ya Rockstar itu mau pakai asetnya para modder? Apalagi mengingat kalau mereka itu sering bermasalah sama modder-nya GTA dan RDR. Dan untuk jawab ini, mungkin kita perlu sedikit flashback pada kejadian bulan Maret kemarin, dimana Rockstar itu memberi hadiah kepada seorang modder, yang berhasil mempercepat loading screen-nya GTA Online dengan uang sebesar 10 ribu dolar. Nah modder bernama Toast ini berhasil membuat loading screen-nya GTA Online yang sebelumnya makan waktu sekitar 2-10 menitan, sekarang jadi sekitar 1 menitan aja. Dan Rockstarnya sendiri mengklaim bahwa loading screen-nya ini jadi lebih cepat 70% dari sebelumnya. Dari fakta barusan kayaknya, bukan hal yang mustahil kalau Rockstar itu bekerja sama dengan modder selama mereka itu juga diuntungkan. Terus barang bukti yang keempat datangnya langsung dari Strozelnik, CEO-nya Tech 2 Interactive, dimana dia itu menegaskan bahwa remastering itu akan selalu jadi bagian dari strategi marketing-nya mereka. Dia juga bilang kalau Rockstar akan meningkatkan gaming experience dan bukan hanya sekedar upgrade portingannya aja. Tapi sayangnya Strozelnik gak mau bocorin apakah GTA Trilogy tadi juga bakal kebagian remaster atau enggak. Karena pernyataan barusan sepertinya lebih mengarah kepada GTA V versi Expanded and Enhanced Edition yang emang udah diumumin sama Rockstar bakal dirilis tanggal 11 November tahun ini. Selain itu, ada rumor juga yang mengatakan bahwa GTA V versi Expanded tadi harganya itu bakal mencapai 70 dolar alias sekitar 980 ribu rupiah. Rumor ini muncul setelah Zelnik bilang kalau dia percaya bahwa konsumen zaman sekarang itu siap untuk membeli game dengan baseline seharga 70 dolar. Dan harga ini udah diterapkan untuk NBA 2K21. Maka dari itu, para analis ini juga memperkirakan GTA V versi Expanded and Enhanced Edition di konsol next game nanti juga harganya bakal sekitar 70 dolar-an ini. Nah, gue gak tau apakah gamer sekarang emang udah pada kaya semua atau emang gue-nya aja yang terus-terusan miskin sampai akhirnya mikir kalau harga segini itu terlalu mahal untuk remasternya GTA V. Tapi kalau emang mereka ngepatok harga segitu, harusnya mereka gak cuman meningkatkan grafik atau game mekanik atau portingannya doang. Menurut gue harus ada satu hal yang bener-bener bisa menarik minat belinya para konsumen yang gak bisa ditemuin di GTA V versi lama yang cuman ada di versi Expanded and Enhanced Edition nanti. Apalagi yang mengingat hampir semua orang sekarang itu udah pernah main atau paling gak udah tau lah storyline-nya GTA V. Maka dari itu, imajinasi liar gue sampe mikir gimana kalau yang dimaksud sama Expanded itu story-nya juga di-expand atau map-nya. Atau para konsumen harus beli remaster GTA Classic tadi terus kita bisa pergi ke Vice City naik pesawat terus ketemu sama Tommy Versetti versi 3D Universe atau Cloud yang akhirnya bisa ngomong. Dan kalau emang bisa kayak gini, kayaknya harga 70 dolar tadi bakal worth it sih dan mereka susah payah remaster GTA V juga gak bakal sia-sia. Tapi apalagi itu, yang barusan ini cuman imajinasi aja sih dan gue lebih milih untuk menetap ke pepatah lama yang bilang When it comes to Rockstar, keep your expectations slow and you will not be disappointed daripada terlalu berharap banyak sama rumor-rumor yang belum tentu jadi kenyataan. Dan kayaknya segitu aja videonya. Gue Dimi pamit. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bipoy and have a nice day. Sub indo by broth3rmax